Sampai jumpa di WB Waktu Indonesia, Bu Canda Ini masih ada Rizky Bebian, ini kayaknya udah mulai sangat menikmati ya Sebenarnya tadi scientific fashion dia kan, dia tau kalau memendam kehalau itu akibatnya apa Benar, dan dia mulai memupuk kepercayaan kepada calon Wah ini bintang tamu kita ini sangat luar biasa ya Terima kasih lah Rizky lah ya Tapi Nisha tadi kalau kita berbicara masalah galau, Cak Kalau ciri-ciri orang galau, itu sebenarnya ada banyak, dua Enggak, kalau banyak itu lebih dari dua Tuh, nah itu paham Kalau lebih dari dua itu lebih banyak Kita lebih banyak lagi ya Iya kan, dua anak cukup dulu kan gitu Berarti dua anak kan sudah dianggap banyak waktu itu Kalau lebih dari dua berarti lebih banyak Rizky mulai mengerti ya Udah diem aja Semua omongan calon, kamu diyain aja, jangan di debat Kamu gak akan menang Nah, itu kalau nanyain suka ngeselin Ini udah mulai puyeng nih Oh, janya mulai kira mau menangis ya Kalau nanti ada, solusi untuk mau Oh, gak usah, gak usah Ini dulu aja, ini dulu aja Udah ilang tapi puyengnya langsung ya Langsung ilang Ini udah sabar, bikin denger solusi ngilangin puyeng ya Tadi mungkin Rizky juga bertanya-tanya nih, tadi apa ciri-ciri dari Ya, ciri-ciri galau kan semuanya katanya bisa merasakan galau Ya, ciri-cirinya kayak apa Nah, ini ciri-ciri dalam keseharian lah ya Kita lihat, biasanya orang yang galau itu males makan Jadi kalau kita ada orang yang gak, ya makan uga-ugahan Tanya, kenapa kamu males makan? Ah, males lah, galau Saking galau-nya ya Pak? Bukan, gak ada lau Maksudnya Oh, galau karena gak ada lau Galau Galau, gak ada lau Oh, galau Gak ada lau Bahasa gaul ya Bahasa gaul, galau, gak ada lau Galau itu gak ada lau Makanya jadi males makan Kadang-kadang galau itu untuk hal yang sepele Bukan selalu karena hal-hal yang besar Biasanya ada juga antara pilihan misalnya Orang galau itu pilihannya juga bukan pilihan yang sangat berat atau apa Misalnya orang mau makan aja Kadang-kadang galau nih Milih makan sama tempe apa sama ayam Bingung kadang-kadang memutuskan Galau nih Ya mending makan sama tempe lah Kenapa? Kalau makan sama ayam kan jorok Terbutan ya Terbutan ya di beja gitu sama ayam Patuk-patuk ya sayang Gak kepikiran loh Pasti tadi banyak yang pengen Makan sama ayam Jorok Untung dikasih tau sama calon Kalau gak, kalian makan sama ayam berantakan Kalau itu kadang-kadang nih Kalau ada punya temen Atau mungkin bagi anda di rumah yang sudah punya anak Kadang-kadang bingung Lulus SD bingung menentukan pilihan Mau masuk SMP apa SMA Bisa Lulus SD pilih SMP ini atau SMP itu Iya Nah contohnya Gak bisa gitu ya Bukannya gini Misalnya dulu Lulus SMP SMP Pengen masuk SMA kan Iya Nah pilih yang A atau yang B Nah itu pilihan yang gitu masuk gak? Nah pilih yang A Kenapa? Ya kalau SMA pilih A Kalau B ya SMP Nah kalau pilih yang B jadi SMP SMP Nah itu yang pertama ya Pales makan Tuh jadi Hati-hati ya Kalau ada orang males makan tuh ya Biasanya nih Biasanya juga Dalam sehari-hari kita lihat Orang yang galau itu biasanya kalau diajak berkomunikasi itu gak nyambung Nah udah di Apa orang yang berkomunikasi suka gak nyambung Diajak komunikasi Calon tuh gak nyambung terus lagi galau Nah Saya ini kenyambungan Terlalu nyambung Terlalu nyambung Kenyambungan Tetapi ada juga Kalau nyambung gak bisa diajak komunikasi Gimana nih? Gimana? Ada orang lagi nyambung kabel tuh Diajak komunikasi susah Biar konsentrasi Google nanti ya calon Kalau lagi nyambung Jangan diajak komunikasi Suka-suka Bapak ya Terserah Makanya harusnya jadi Kalau lagi tidur juga jangan diajak ngomong dah Oh jangan Kasian Nanti mengganggu tidurnya Takutnya dia jawab Mengerikan itu aja ya Sejenis migo ya Kalau hal yang menyebabkan paling galau tuh sebenarnya biasanya apa Cak? Ini Ini Hasan juga udah tau Buat ini foto apa ini Tanya-tanya-tanya Loh Ini saya semakin menggalik Saya semakin penasaran loh Nah itu Hos sama motivator sekongkol deh Sepaket mereka sepaket begitu emang Gak saya yakin ini penonton juga sebenarnya dalam hati bertanya-tanya Tapi malu kan? Malu kan saya bantu bertanya Tahu lah Sudah Kalau ada unung-unung sampaikan aja Kayak kita tadi nanya ciri-cirinya apa Ada sebuah penelitian Yang dilakukan di salah satu negara Eropa Ini dilakukan di Jepang Eropa 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 Nah itu Eropa Kenapa Ki? Tanya aja Ki Kenapa Ki? Kenapa Eropa? Ada yang aneh Ki? Nah makanya Lempar aja Kenapa apa-apa? Lempar aja Ada yang aneh Ki? Eropa tapi kok di Jepang ya? Nggak ada ya? Nggak ada Saya memang menjebak Anda Tuh Nggak memperhatikan kata-kata saya atau tidak Wah Ternyata Ki memperhatikan Ini penonton Penonton kurang konsentrasi ya Cah ya? Karena Eropa kok Jepang ya nggak mungkin Nggak mungkin Harusnya di mana Cah? Ini Kamboja yang saya ceritakan Sama aja Cah Kamboja bukan di Eropa Oh di Eropa ada loh Bisa tumbuh loh Kamboja Bunga? Iya Ini harap diperhatikan ini sangat Dari pagi kita udah perhatikan Pak Masih pagi kita udah perhatikan Udah dari tadi ya? Iya Kok rasanya saya kurang perhatian ya? Oh Jadi galau ya? Itu juga bisa bikin galau loh kurang perhatian Tidak jadi Pokoknya perhatian itu harus pas dan Pursinya juga tepat Oh jadi penyebabnya Nggak ada perhatian ya Pak? Bisa Oh Tapi jangan perhatian juga Pak? Misalnya Misalnya Anda pergi ke mall Anda bawa supir Bawa mobil di parkiran Ditungguin di lobby nggak nyampe-nyampe Biasanya kan car call tuh Perhatian-perhatian Ya Taufik Pengendara mobil dengan nomor ini ditunggu di lobby Itu kalau sampai 3-4 kali kadang terdatang Pasti galau tuh majikannya Oh nggak bisa pulang ya saya? Makanya kalau kurang perhatian jadi galau Tapi kan itu perhatian Perhatian-perhatian Oh Itu juga bisa tergolong ya? Bisa galau Ini penelitiannya begini Penyebab galau itu 75% Adalah karena hubungan yang putus di jalan Oke Dan lebih fatalnya lagi 80% Dari 75% hubungan yang putus di jalan itu bisa menyebabkan kematian Oh jadi hubungan yang putus di tengah jalan itu ya? Bisa menyebabkan kematian Apa dulu coba nih biasanya Gimana dulu? Putus di jalan Terus menyebabkan kematian Jadi tablak mobil Maksudnya apa ya? Kita sudah paham Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya mereka tuh putusnya di tengah jalan Maksudnya di tengah jalan itu Mengendari mobil di tengah jalan Iya lah di tengah jalan Mobil yang harus mati Maksudnya pasangan Iya Di tengah jalan Putusnya di tengah jalan Kita tabrak mobil Bukan Bukan banget Anda mengendari mobil di tengah jalan Iya Remnya putus Remnya putus Terjadi Putus di tengah jalan Kecelakaan Itu bisa berakibat kematian gak? Mati Itu Bukan putus sih ntar Bukan Tuh Jangan buru-buru bukan putus cinta Anda ini belah diresik aja Belah diresik G-R-G-R Oh jadi begitu Jadi jangan sampai Sesuatu itu putus di tengah jalan Iya Ini Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Sejauh ini Aku aja Gimana caranya Biar kita itu terhindar Dari galau Akibat cinta Untuk menjaga Supaya Apa nama tadi? Terhindar Terhindar kegalauan dalam hal cinta Ini Pasangan muda terutama Yang lagi pacaran itu Masing-masing Harus sepakat dan membuat Rambu-rambu cinta Rambu-rambu cinta itu maksudnya? Yang disepakati oleh Pasangan itu Batasan Nah ini misalnya nih contohnya nih Oke Boleh dibuka Boleh dibuka Layarnya Biar lebih jelas Ini ada rambu nih misalnya Set Ini ada rambu Nah ini apa ini? Tandanya apa ini? Dilarang stop Dilarang stop Waduh Dilarang Dalam hubungan Pasangan ini Dilarang selingkuh Nah Anda ini Dilarang setia Dilarang setia Kalau gak dicoret Tadanya cuma es Bacara Makna simboliknya apa Es dicoret itu? Nanti saya jelaskan Berarti Bapak kalau lihat Rambu-rambu di jalan raya nih Ada uruk es dicoret Itu tandanya? Ada yang nyoret Kalau gak ada yang nyoret Itu es doang Es doang ya Ya Nanti saya jelaskan Dikunya Kalau ini berikutnya juga ada nih Nah ini kan Biasanya kan ada gini Ada juga kan Nah udahlah ada yang nyoret Ini tandanya-tandanya apa? Ada yang coret Ada yang nyoret Enggak Dilarang parkir Dilarang parkir Dilarang parkir Bukan Dilarang parkir ada yang nyoret Bukan dong Ini tandanya Dalam coretan itu ada yang nulis huruf P Saya cuma dibalik dari tadi Taktikan waktu menggabarkan Jelas Jelas coret dulu Baru P Jadi tandanya dalam coretan itu ada yang nulis huruf P Oh iya bener Kita kurang seliti ternyata Aduh Nanti saya jelaskan ketin Terus hubungannya sama Tuhan Nanti kabar Tidak ada yang paling doang Katanya hubungannya sama Tolo Apa nanti dulu Buletan dulu Buletannya kok bilang separuh Ketinggin pak Oh gini deh Oh buletannya P yang Tampaknya ya Bapaknya gak baca bulet ya Bapak mau jahat siapa kita Ini misalnya Tandanya nih Nah Tandanya apa ini Ada tanda melengkung Duluan Tanda melengkungnya duluan Berarti ada yang nyorek Atau gak Coretan ada yang bikin melengkungin Ayo Bawa yang mana lo Dilarang belok Ayo Kutar balik Kutar balik Lengkungan dulu Lengkungannya salah jadi peang Bukan Ini kenapa malah jadi membaca gambar Itu artinya Ini gambar ini tandanya Tidak ada yang menulis huruf S Atau huruf V Gak ada Gak ada kan Tuh kalah ini kurang cermat Kurang teliti coba diperhatikan Banyak harus jati-jati Aduh Ini ada lampu lagi Suka-suka dia aja biarin lah Gak Nah ini pasti kalian semua pasti tau Ini jadi satu nih Ini tandanya apa Terserah Ternyata Gak ada huruf P Gak ada huruf P Gak ada huruf S Ada nyoret dulu Ada belok kanan dulu Wah agar mulai aktif Gak ada melengkungnya pak Gak ada melengkung Waktu Pembi mulai menjawab Diborong Coba menurut Rizky apa ini Dilarang berlawanan Dilarang berlawanan Arah Gak Gak ada S Gak ada P Gak ada melengkung Gak ada nyoret Gak ada pokoknya itu semuanya Gak ada Gak ada Apa ini tanda apa Ini tanda kalian Gak ada kerjaan Oh iya benar benar Gak ada kerjaan Saya akan jelaskan satu persatu berkaitan dengan Rambu-rambu cinta Kalau SD coret ini bener apa yang dikatakan Ronal Jangan Jangan atau dilarang selingkuh Kesepakatan berdua Kalau sama pacar Selama kita jalan Dilarang selingkuh Benar Dilarang pacaran Dilarang pacaran Gak jadian Ini sudah pacaran P dicoret Dilarang Dilarang kekemon Nah Dilarang kekemon Itu gengs Beda Kalau kema bebas terserah P dicoret Dilarang putusin aku Jadi masing-masing Tidak boleh saling Gak banyak pacaran Kayak gitu ya Harus sepakat sih bersama Nah ini Kemudian tanda ini Putar balik Dilarang Dilarang Memutar balikan fakta diantara kita Kalau berantem ya Yang diputar balik Ini gak boleh Membalik-balik omongan Fakta dibulang-balik Jadinya berantem dan sebagainya Apalagi kalau balik ke mantan ya Cek Apalagi itu Gak boleh Gak boleh dong Terus gimana Kalau ketahuan Wah iya Gak boleh Gak boleh Ngikut aja lagi saya ya Iya Nah kalau yang terakhir ini Ini perhatikan baik-baik ini Tidak boleh ke kiri Tidak boleh ke kanan Ini artinya ketika Lagi jalan bersama aku Kamu tidak boleh Lirik kanan Lirik kiri Oh gitu Matanya Harus ditontrol Tidak boleh lirik sih Lirik kanan Atas bawah boleh gak Pak Lirik atas bawah Itu namanya ngangguk-ngangguk Tidak masalah ya Kalau rambu-rambu ini Ditaati oleh pasangan Saya yakin Pasangan itu adalah pasangan yang Tertip lalu lintas Jadilah pelopor keselamatan Berlalu lintas Dan didayakan keselamatan Sebagai kebutuhan Itu yang paling penting Itu kalau kita pacaran Tidak bawa sim Kenapa itu cak Benda nya cak Pacaran tidak bawa sim Itu 250 Tahun penjara Lama ya Tua banget gitu ya cak ya Tua selaku jadi mencintai cak sih Ini kalau itu bukan Masalah cinta Bukan lalu lintas Oke kalau begitu setelah ini Kita akan ngobrol Lebih dalam lagi tentang galau Makanya jangan kemana-mana Tetap di WB Waktunya Dedeja Bercanda Bener lagi pak Tumben pak Harus ada bener Saya sedih loh Kalau dia bener loh Iya pak Suka gak cocok gitu ya Bener pak Yang bener Maksudnya Saya kalau bener Tiba-tiba keringeten kok Tidak-idak ada